Kamu suka marah-marah? Dengarkan tips berikut ini. Mengatasi rasa marah yang berlebihan adalah salah satu langkah penting untuk menjaga kesehatan emosional dan hubungan sosial yang baik. Berikut adalah beberapa tips yang membantu Anda mengatasi emosi secara berlebihan. Tips yang pertama, kenali emosi Anda. Pertama-tama, sadari dan kenali bahwa Anda sedang merasa sangat marah. Identifikasi apa yang menyebabkan Anda marah dan juga identifikasi pola perilaku Anda ketika sedang marah. Tips yang kedua, tarik nafas dalam-dalam. Ketika Anda marah-marah, coba ambil nafas dalam-dalam selama 5 detik sebelum merespon apa yang menyebabkan Anda marah. Hal ini membantu akan menenangkan sistem saraf-saraf dan juga intensitas emosi. Tips yang ketiga, berjalan-jalan dan beristirahat. Jika merasa marah, luangkan waktu untuk berjalan-jalan atau beristirahat sejenak. Jauhkan dari situasi yang menyebabkan Anda marah dan berikan diri Anda kesempatan untuk meredakan emosi. Tips yang keempat, jangan bertindak secara emosional. Hindari bertindak secara emosional ketika Anda sedang marah. Berbicara atau mengambil keputusan ketika kita sedang marah, justru hal itu akan memicu sesuatu yang semakin rumit. Kemudian, lakukan tips yang kelima yaitu identifikasi pemicu marah. Coba mengidentifikasi hal-hal apa yang bisa menyebabkan Anda marah. Kemudian, carilah cara bagaimana supaya hal itu tidak terjadi di kemudian, sehingga kita bisa menghindari hal-hal yang menyebabkan kita marah tersebut. Tips yang keenam, temukan cara mengatasi stres. Rasa marah seringkali terkait dengan stres yang dialami. Temukan cara bagaimana kita bisa menghindari stres, misalnya dengan berolahraga, melakukan hobi yang disukai, atau melakukan hobi yang menyenangkan. Tips yang ketujuh, komunikasikan perasaan dengan bijaksana. Jika Anda perlu menyampaikan perasaan marah Anda kepada orang lain, lakukanlah dengan bijaksana dan tidak secara agresif. Berbicaralah dengan tenang dan jujur, hindari menyalahkan orang lain, dan dengarkan juga apa yang mereka sampaikan. Tips yang kedelapan, cari bantuan profesional. Jika Anda merasa kesulitan mengatasi rasa marah yang berlebihan, pertimbangkan untuk mencari bantuan dari seorang profesional, seperti psikolog atau konselor. Mereka dapat membantu Anda mengidentifikasi akar masalah dan memberikan strategi apa untuk mengatasi emosi dengan lebih efektif. Tips yang kesembilan, olahraga teratur. Olahraga secara teratur dapat membantu mengurangi tingkat stres, dan juga meningkatkan kesehatan emosional. Pilihlah olahraga atau aktivitas yang bisa Anda nikmati, seperti berlari, bersepeda, atau yoga. Tips yang terakhir, pahami dampak marah yang berlebihan. Sadarilah bahwa marah secara berlebihan akan mempengaruhi hubungan sosial kita, dan juga kesehatan diri kita sendiri. Dengan memahami dampak negatif dari emosi yang berlebihan, maka kita akan terpicu bagaimana kita bisa mengelola emosi kita dengan baik dan bijaksana. Ingatlah bahwa mengatasi marah yang berlebihan membutuhkan waktu yang konsisten. Jadilah sabar dengan diri sendiri, dan juga mengelola emosi kita dengan lebih baik. Jumpa lagi di total tips berikutnya, apa kabar? Sukses! Terima kasih telah menonton!